Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Al-Fatazkia Dengan ramah induk mahasiswa 1907-03-021 Baiklah dalam video ini Saya akan Memenuhi tugas UTS Dari mata kuliah ekologi perairan Yang diampu oleh Bapak Elham Zulfahmi MSI Dimana UTS kali ini Yaitu meresum webinar series 2 Dari Universitas Mula Warman Terkait Biodiversitas Akuatik Sungai Mahakam Konservasi Ekowisata Dan Pemapaatan Berkelanjutan Dalam webinar ini Terdapat 4 pemateri Yang pertama itu ada Bapak Profesor Dr. Iwan Iwan Suyadna MST Kemudian Materi kedua ada Profesor Dr. Muhammad Pajar Rahajo Kemudian pemateri ketiga Ada Ibu Daniele Kreb PhD Dan yang pemateri yang terakhir Ada Dr. Randa Sri Wahyuni MPP Dari keempat materi tersebut Dapat kita simpulkan Beberapa kesimpulan Kita resmi beberapa materi Yaitu Dimana Terkait Sungai Mahakam Dimana Sungai Mahakam ini Merupakan sungai terpanjang Kedua di Indonesia Yang terletaknya itu Di Kalimantan Sungai ini memiliki panjang Sekitar 920 km Di Dalam Sungai Mahakam itu Terdapat beberapa Spesies ikan laut Yang bermigrasi Kesengah tersebut Dimana Terdapat Sebanyak Lebih dari Seribu spesies ikan Yang diantaranya itu Terdiri dari Ikan laut tropis Sebanyak Sekitar 200 Sampai 350 Spesies Di sekitaran Sungai Mahakam ini Juga berlangsung Beberapa kegiatan Di antaranya Seperti Transportasi kapal Penumpang Dan barang Kemudian Juga ada Kegiatan penangkapan ikan Pemukiman Pertanian Di sawah Dan Cadang Kemudian Ada Perkebunan Kelapa sawit Dan juga Tambang batu barang Minyak Dan gas alam Dimana Dari Kegiatan-kegiatan tersebut Dapat Merimbulkan Dapat memberikan Beberapa dampak Bagi lingkungan Atau bagi sungai Bisa jadi Di antaranya itu Akan terjadinya Erosi Yang berlanjut Pada sedimentasi Kemudian Juga akan terjadi Pedang Pedang kalang sungai Dan juga akan Menjadi Penyusutan Depit air Secara Besar-besaran Dan juga akan Mengakibatkan banjir Pencemaran air Seperti Kualitas air Yang berubah Dan Di sungai Mahakam ini Juga terdapat Beberapa Ikan endemik Dimana Ikan endemik ini Merupakan ikan Yang Hanya terdapat Di satu area Tertentu Dan Tidak didapatkan Di area lain Di sungai Mahakam ini Kebetulan Terdapat Lima Spesies Endemik Spesies Ikan Endemik Berdasarkan Literatur Yang setelah Dibaca oleh Profesor Dr. Mahamad Fajar Hajo Mengenai Aspek Ekobiologi Yaitu Seperti Makanan Reproduksi Dan Sebaran Perspesies Itu Masih Sangat Terbatas Di area Tertentu Kemudian Interaksi Antar Populasi Juga Belum Disentuh Tingkah Laku Seperti Yorwaya Belum Diteliti Kemudian Tingkah Laku Aspek Lainnya Yaitu Perkembangan Hidup Awal Belum Terperhatikan Sama Sekali Dan Juga Daerah Hulu Belum Tersentuh Sama Sekali Kemudian Disamping Aspek Ekobiologi Juga Terdapat Aspek Ekologi Aspek Ekologi Di Beberapa Artikel Masih Terbatas Aspek Masih Mempertanyakan Apakah Kualitas Air Masih Menyokong Di depan Ikan Atau Tidak Selanjutnya Mengenai Konservasi Atau Pelindungan Persharian Dan Pemampuatan Spesies Yang ada Di Sungai Di antaranya Pertama Apakah Yang perlu Dilindungi Sungai Tersebut Di antaranya Ada Spesies Yang Menurun Karena Penangkapan Kemudian Ada Spesies Yang Pekat Terhadap Pencemaran Spesies Yang Habitatnya Rusak Atau Berubah Kemudian Ada Spesies Yang Hidup Hidup Di habitat Yang Spesifik Kemudian Spesies Endemic Yang Mana Spesies Spesies Tersebut Harus Dilindungi Kemudian Spesies Apa Yang Harus Dilestarikan Ada Spesies Yang Harus Dilestarikan Dalam Sungai Tersebut Atau Dalam Sungai Tersebut Itu Spesies Yang Termasuk Kedalam Daftar IUCN Nah Salah Satu Spesies Yang Terdapat Dalam Sungai Mahakam Yang Terdapat Di Kalimantan Timur Ini Di Antaranya Ada Pesut Mahakam Dimana Pesut Mahakam Ini Merupakan Lumba-lumba Air Tawar Dimana Saat Ini Terdapat 7 Jenis Lumba-lumba Dengan Populasi Air Tawar Di Sungai Dengan Populasi Air Tawar Di Sungai Di Sungai Di Sungai Asia Tenggara Ini Dan Dan Di Amerika Serikat Dan Amerika Selatan Amerika Serikat Maaf Saya Rala Jadi Dalam Di Sungai Sungai Yang Terdapat Sungai Sungai Di Antara Asia Tenggara Dan Amerika Selatan Serikat Ini Saat Ini Terdapat 7 Spesies Lumba-lumba Yang Memiliki Pesut Populasi Air Tawar Nah Apa Perbedaan Pesut Mahakam Dan Lumba-lumba Irawadi Dimana Lumba-lumba Irawadi Ini Merupakan Pesut Pesisir Nah Di Antaranya Yaitu Pesut Mahakam Ini Dia Tidak Hidup Di Laut Namun Dia Hidup Di Sungai Sepanjang Hidup Nya Atau Umur Hidup Nya Populasi Pesut Mahakam Ini Secara Genetika Memiliki DNA Yang Unik Yang Tidak Sama Dengan Jenis Pesut Yang Ada Di Laut Atau Yang Ada Di Pesisir Kemudian Pesut Mahakam Ini Dia Juga Berenang Dengan Kecepatan Yang Tidak Terlalu Cepat Yaitu Sekitar 5 Kilometer Perjam Berdasarkan Riset Terakhir Dari Ibu Danieli Crab PhD Perkiraan Pesut Pada tahun 2018 Sampai 2019 Itu Sekitar 81 ekor Nah ini Mengalami Penurunan Dari Tahun 2005 Sebelumnya Memiliki 88 ekor Nah Dugaan Penyebab Kematian Kematian Pesut Ini Pada Tahun 1995 Sampai 2018 Ini Dugaannya 66% Mati Karena Tertangkap Atau Terjerat Oleh Jaring-jaring Nelayan Nah Selanjutnya Itu Mengenai Eko-wisata Yang mana Eko-wisata Ini merupakan Sebuah Perjalanan Yang Bertanggung Jawab Yang Menyeratkan Adanya Komitmen Tentang Konservasi Lingkungan Dan Kesejahteraan Atau Keterlibatan Masyarakat Sekitar Nah Adapun Pemanfaatan Kawasan Eko-wisata Itu Diantaranya Ada Pengelolaan Kawasan Eko-wisata Pemeliharaan Kawasan Eko-wisata Pengamanan Kawasan Eko-wisata Penggalian Potensi Kawasan Eko-wisata Yang Baru Nah Pengendalian Eko-wisata Diantaranya Ada Fungsi Eko-wisata Pemanfaatan Ruang Pembangunan Sarana Dan Kelestarian Kawasan Eko-wisata Itu Ditanggung Pemerintah Akademisi Masyarakat Satwa Dan Media Lainnya Baiklah Mungkin Sekian Resum Webinar Dari Saya Lebih dan Kurang Saya mohon maaf Saya Kiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima 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 kasih.